Pemirsa Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arief menggelar halal-bihalal bersama alumni SMP Negeri 6 dan SMA Negeri 3 Kota Cambi. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Fadil berharap agar Silaturahmi dapat berkelanjutan, agar para alumni SMP Negeri 6 dan SMA Negeri 3 Kota Cambi dapat berbagi lebih banyak pengalaman yang didapat. Dalam mempererat Silaturahmi dengan sesama, Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arief menggelar kegiatan halal-bihalal bersama alumni SMP Negeri 6 dan SMA Negeri 3 Kota Cambi di rumah dinas Bupati Batanghari. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Fadil menuturkan selain untuk meningkatkan Silaturahmi, kegiatan ini juga bertujuan untuk berbagi pengalaman dan bernostalgia dengan para alumni SMP Negeri 6 maupun SMA Negeri 3 Kota Cambi. Dirinya juga mengatakan karakter yang dimiliki saat ini terbentuk dari pergaulan selama masa SMP maupun SMA. Kegiatan ini juga diharapkan dapat berkelanjutan agar para alumni dapat berbagi lebih banyak lagi pengalaman yang didapat. Ini SMP 6 Akhata 90, kemudian juga perbarengan halal-halal lalu SMP Negeri 3 tahun 1993. Di sini, di samping menjalin Silaturahmi, kita bisa berbagi pengalaman, berbagi pengalaman, berbagi pengalaman, bersama kawan-kawan. Karena kita yakini karakter yang terbentuk dari diri kita saat ini, pasti akibat pergaulan, pergaulan pengalaman kita SMP dan SMA dulu. Yang mudah-mudahan kelihatan ini bisa berlangsung terus-menerus ya, terus-menerus sehingga begitu banyak pengalaman-pengalaman yang bisa dibagikan kawan-kawan. Karena semuanya sudah berbagai daerah, berbagai tempat, wilayah kerjanya masing-masing. Dan dengan kedewasaan, sudah berkeluarga, generasi diperkawasan masyarakat, banyak hal-hal positif yang bisa kita ambil dari diri kita masing-masing. Tadi disinggung bahwa ada cita-cita jadi rupati doang, itu dari SMP doang. Ya, waktu SMP, anak SMP cita-citanya sering berubah ya. Jadi pada saat itu tidak ada terpikir baik yang jadi bupati. SMA pun juga begitu, jadi mengalir saja lah. Biasanya, tapi niatnya satu, bagaimana kita jadi orang baik, orang yang berwampauan bagi orang lain. Pesan itu yang mungkin yang mencoba dihatikan kawan-kawan tanah-tanah hal-hal lainnya. Terima kasih telah menonton!